Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan membahas kegalauan dari saudara-saudara muslim. Mungkin teman-teman bertanya, apa kegalauan mereka? Setelah pada video kemarin kita sudah membahas kegalauan dari saudara-saudara muslim dalam hal usia dari pernikahan Aisyah, sekarang ini kita akan membahas kegalauan yang lain. Kemudian, untuk tidak berlama-lama, mari kita melihat apa yang membuat saudara-saudara muslim galau. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ya Allah, ini seperti wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Al. Yang pertama adalah Ikro, artinya baca lah. Tapi Nabi bilang, aku tidak bisa membaca, Jibril memaksa untuk membaca. Nah, 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 itulah ya. Di dalam kitab Isaiah, pasal 29, ayat 12, di sini ada Tuhan berkata, Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak akan membaca. Siapa yang disebabkan? Siapa Nabi yang pernah disurut Tuhan membaca, tapi dia bilang, aku tidak dapat membaca. Di mana, kristiwani? Di mana, kristiwani? Di mana, kristiwani? Ya, ketika Nabi kita Muhammad menerima wangi pertama kali di kuatirah, Mereka siapa datang memberikan, apa namanya, bacaan di seluruh bacaan. Ikro, kristiwani, kata Nabi Muhammad, Ma'anak ikhwani, saya tidak dapat membaca. In the book of Isaiah, chapter 29, verse 12. It says there, and the book is given to him that is not learned. It's further mentioned in the Old Testament. In the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. It says, the book will be given to him who is not learned. And it will be said, pray, read this, and he will say, I am not learned. And this is exactly what happened when the first revelation came to the last and final messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Barusan kita sudah mendengar bagaimana pendapat dari saudara-saudara muslim, di mana Nabi mereka sudah dibuatkan di dalam Isaiah 29, ayat 12. Isaiah 29, ayat 12 membuktikan bahwa Nabi mereka memang buta huruf dan sudah dibuatkan di dalam Alkitab. Tetapi yang menjadi masalah adalah, saudara-saudara muslim tidak sepakat dengan kondisi Nabi mereka tersebut. Ada dua pendapat yang menyatakan keadaan Nabi dari saudara muslim. Yang pertama, mengatakan bahwa Nabi dari saudara muslim tidak bisa membaca. Keadaan tidak bisa membaca dari Nabi saudara muslim menunjukkan suatu mujizat. Ini membuktikan menurut mereka bahwa Al-Quran bukan karangan dari Nabi Muhammad. Oke, untuk lebih jelasnya, supaya saya tidak dianggap menyebar hoaks, mari kita saksikan pendapat dari saudara-saudara muslim tentang keberadaan Nabi-nya. Dan Nabi Muhammad itu tidak bisa menulis, tidak bisa baca, bukan kerendahan, bukan kehinaan. Justru itu mujizat. Karena kalau dia bisa tulis, dia bisa baca, orang akan katakan, ah dia bisa tulis, bisa baca. Kan karena belajar dari orang Romawi, dia belajar dari orang Yunani. Tapi di mujizat, dengan tidak bisa menulis, tidak bisa membacanya, Maka dia itu, wama yaktiku'anil hawa. Dia tidak bicara mengikut awal nafsunya. Pertanyaan seperti ini, ini sudah banyak lama. Ini warisan dari hal-hal syubhat-syubhat keraguan yang dirasapkan oleh para orientalis di masa lalu. Pertanyaan ini, teman-teman sekalian, tidak pernah hadir. Bahkan dari musuh-musuh Islam sekalipun, yang membenci Nabi SAW di awal masa kenabian. Dan mereka sepakat, Muhammad SAW itu ummi. Muhammad tidak bisa baca, Muhammad tidak bisa tulis. Ya, dan pengertian ummi di kalangan orang Arab pada saat itu, apalagi di konteks tempat Nabi tinggal, sepakat semua orang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Apa hikmahnya? Bukan berarti bodoh. Tidak, ummi itu bukan berarti bodoh. Ya, boleh jadi orang tidak bisa baca dan tulis, diberikan kelebihan-kelebihan tertentu untuk hikmah tertentu. Ya, apa hikmah yang paling utama? Nabi Muhammad SAW dijadikan ummi alai Allah SWT, tak punya kemampuan membaca, tak punya kemampuan menulis. Di antara hikmah terbesarnya adalah, supaya tidak ada tuduhan ketika Al-Quran diturunkan, adalah bagian dari rekayasa dan hasil kreasi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu pandai baca, Nabi pandai tulis, oh pantas Quran itu buatan Muhammad. Itu di antaranya. Rasulullah SAW itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan ini menunjukkan Al-Quran itu mu'jizat. Kenapa? Karena kalau Rasulullah SAW bisa baca dan tulis, maka orang menuduh Al-Quran itu karangan Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, Allah SWT, dalam surat Al-Ankabut, kata Allah SWT, وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكِ إِذَنْ لَرْتَابَلْ مُبَتِلُونَ Kata Allah, kau tidak pernah membaca sebelumnya buku apapun. Dan kau tidak pernah menulis apapun. Seandainya kau bisa baca, bisa tulis, kau akan dituduh sama orang-orang yang batil. Al-Quran itu karangan Muhammad. Maka, yang pendapat yang rojih Rasulullah SAW sampai meninggal ummih. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama bagaimana pendapat pertama yang mengatakan bahwa Nabi benar-benar tidak bisa membaca. Bahkan dikuatkan juga dengan kutipan di dalam Yesaya 29 ayat 12. Menguatkan pendapat bahwa Nabi yang dinubuatkan itu adalah Muhammad. Yang menarik adalah, tidak semua saudara-saudara muslim berpendapat yang sama. Sebentar kita akan melihat pendapat yang kedua. Alasan dari pendapat yang kedua adalah, Bahwa mereka tidak mau status tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis disematkan kepada Nabi mereka. Jadi mereka pikir, Nabi mereka itu bisa membaca dan bisa menulis. Karena jika Nabi tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis, itu sangat memalukan. Jadi kita akan dengar video berikut ini, Pernyataan dari para ustadz yang mengatakan bahwa Nabi bisa membaca dan bisa menulis. Berikut videonya. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan kabar reskrim, Akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu, disuruh ini salah. Disuruh lagi salah. Sebenarnya salah. Dasar buta huruf loh. Artinya apa? Goblok. Kita tidak berpikir, tidak berpikir. Masih ada waktu, gak apa-apa ya? Kita berpikir sekali lagi. Ini, Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Apa, memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Kur'an karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu. Kenapa, Bu? Siapa bilang Nabi buta huruf? Kenapa, Bu? Kenapa? Iya. Lihat ya. Kita interaktif dari mulai sekarang. Silahkan. Anda karena nanya, Tata-tata-tata, Nanya apa saja boleh. Langsung, gitu ya. Urusan saya, jawabnya atau enggak urusan saya, gitu. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Benar, yang manusia yang orang-orang, Bisa yang nabi yang umi, gitu. Disebut Nabi yang umi, gitu ya. Oh, gitu. Umi artinya gak bisa baca. Cius. Ini apa? Kalau umi dikatakan tidak bisa baca, Ada yang pegang Kur'an sekarang? Ada yang pegang Kur'an di depan-depan aja, Dia bisa kelihatan? Ada. Ada terjemahnya? Ada terjemahnya? Coba buka 98 ayat 2. Yang keras baca 98 ayat 2. Ayo, main dulu duluan. Main dulu duluan. Ayo, ayo, ayo. Yang, ayo, ayo. Padahal tiap, siapkan hadiah buat beliau. Yang, yang baca duluan. Angkat tangan yang udah. Ketemu 98 ayat 2. Ayat 2. Ayo, 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 ayo. Udah ketemu? Ah, kasih aja ya. ARK, APK, SPK. Yang keras ya, Bu. Yang keras badannya. Yang keras. Ya, ya, ya. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Qur'an. Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Hah? Mana orangnya? Bawa kemarin. Rasul. Rasul. Yang membaca lembaran-lembaran. Di mana kita hurufnya? Kita sudah dengarkan bersama bagaimana pendapat kedua yang mengatakan bahwa Nabi dari saudara-saudara muslim ini bisa membaca dan bisa menulis. Dibuktikan dengan berbagai dalil yang mereka sudah sampaikan. Tetapi yang menjadi dilemanya sekarang adalah saudara-saudara muslim yang lain telah mengutip Yesaya 29 ayat 12 untuk menguatkan argumen mereka. Saran saya kepada saudara-saudara muslim untuk berembuk dulu menentukan keadaan Nabi mereka entah bisa membaca atau tidak bisa membaca. Setelah itu baru mencari nubuatan di dalam Al-Kitab. Jadi untuk sementara, nubuatan Yesaya 29 ayat 12 masih depending. Karena saudara-saudara muslim belum setuju satu sama lain tentang kondisi Nabi mereka waktu masih hidup. Entah bisa membaca atau tidak bisa membaca. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Biarlah video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke media sosial teman-teman. Dan tolong berkomentar yang sopan. Kita tidak membenci saudara-saudara muslim. Justru kita mengasihi mereka dan ingin mereka selamat. Tuhan memberkati. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercaya sesuatu yang tidak benar. Betul enggak? Ya iya, berpikir kritis. Berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sampai kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Berkati. Mari diam sejenak Cobalah kau renungkan Kan kedatangan Yesus Sungguh dekat Hari-hari berlalu Waktu terus berganti Dia akan datang segera Jemput umatnya Oh bersedialah Mari sedia Samut sangraja Oh bersedialah Samut rajamu Dia datang Dengan kemuliaan Oh bersedialah Terima maku tak darunnya Hidup yang gegar Janganlah kau terlena Dengan kesenangan dunia Hingga kau melupakan Kedatangannya Beritakanlah firmannya Kabarkanlah dengan segera Kabarkan kedatangan Yesus Tuhanmu Bersedialah Mari sedia Samut sangraja Oh bersedialah Samut rajamu Dia datang Dengan kemuliaan Oh bersedialah Terima maku tak darunnya Terima maku tak darunnya Terima maku tak darunnya Terima maku tak darunnya Hidup yang Hidup yang Kekal Yang Kekal 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 Terima kasih.